Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 1, bilangan berpangkat, soal latihan 1.1, nomor 1 sampai dengan 3, ada di halaman 24 sampai dengan 25. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1, anak-anak, sederhanakan bentuk pangkat berikut. Ibu mulai dari soal A, 4 pangkat 5, per 4 pangkat 3. Ini basisnya sama, yaitu 4. Selanjutnya, eksponennya karena dibagi anak-anak, ini eksponennya kita kurangkan. Sama dengan 4 pangkat 5, dikurang dengan 3, anak-anak. Sama dengan 4 pangkat 2. Ibu lanjutkan ke soal B, dalam kurung negatif 6 pangkat 7, per dalam kurung negatif 6 pangkat 3. Sama dengan, basisnya sama anak-anak. Seperti ini, negatif 6 pangkat 7, dikurang dengan 3. Sama dengan dalam kurung negatif 6 pangkat 4. Lanjut ke soal C, dalam kurung negatif 0,3 pangkat 5, per dalam kurung negatif 0,3 pangkat 3. Ini sama dengan, dalam kurung negatif 0,3 pangkatnya kita kurangkan. 5, kurang dengan 3. Sama dengan, negatif 0,3. Ini dalam kurung pangkat 2. Ke soal D, 4 pangkat 5, dikali 4 pangkat 3, per 4 pangkat 6. Ini, kalau kita kalikan, ini pangkatnya kita tambahkan. Sama dengan, 4 pangkat 5, ditambah dengan 3. Selanjutnya, dikurang 6, anak-anak. Dikurang 6, langsung seperti itu. Bisa, sama dengan, 4 pangkat 5, ditambah 3, 8, dikurang dengan 6, 2. 4 pangkat 2. Soal nomor 2, anak-anak, tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Baik, ibu bahas dari soal A, 16 pangkat 5, per 4 pangkat 2, kali 2 pangkat 3. Ini, sama dengan, kita jadikan, basisnya ini 2, anak-anak. Ini, 16, kita jadikan 2 pangkat 4. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Selanjutnya, dipangkatkan lagi 5. 4 pangkat 2, 4-nya ini, ibu jadikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, selanjutnya dipangkatkan lagi 2. Selanjutnya, dikali dengan 2 pangkat 3. Ini, sama dengan, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ini eksponennya kita kalikan, anak-anak. 4 kali 5, 20, menjadi 2, pangkat 20, ini, per, disini. 2 kali 2, pangkatnya juga kita kalikan menjadi 2 pangkat 4. Dikali dengan 2 pangkat 3. Ini, kalau cara cepatnya, seperti ini, anak-anak. 2, atau ini ibu panjangkan saja, 2 pangkat 20, ini, per, 2 pangkat 4, dikali 2 pangkat 3. Pangkatnya kita tambahkan, 2 kali 4, ditambah dengan 3 pangkatnya, sama dengan, 2 pangkat 20, per, 2 pangkat 7. Ini, sama dengan, 2 pangkat 20, dikurang dengan 7, sama dengan, 2 pangkat 13. Kalau cara cepatnya, bisa anak-anak ini, langsung 2 pangkat 20, 2 pangkat 20, dikurang dengan 4, dikurang dengan 3. Hasilnya sama. Lanjut ke soal B, 9 pangkat 4, per, 3 pangkat 5, dibagi 3 pangkat 2, per, 27 pangkat 2. Kita gunakan basis 3, anak-anak, untuk menyelesaikan ini, agar mudah. Basisnya 3, 9, ini, sama dengan, 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi, 4, per, 3 pangkat 5. Dibagi dengan, 3 pangkat 2, per, 27 ini, 3 pangkat 3, anak-anak. Ini, 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi, 2, ini, sama dengan, 3, 2 kali 4, 8, berarti, 3 pangkat 8, per, 3 pangkat 5. Sama, dibagi dengan, 3 pangkat 2, per, ini, 3, 3 kali 2, 6, berarti, 3 pangkat 6. Sama dengan, ini, kita selesaikan dulu, menjadi, 3 pangkat 8, dikurang 5. Dibagi dengan, 3 pangkat 2, dikurang dengan 6. Ini, sama dengan, 3 pangkat 3, dibagi dengan, 3 pangkat negatif 4. Kalau dibagi, ini, pangkatnya dikurangkan, anak-anak. Ini, pangkatnya dikurangkan, ini, sama dengan, 3 pangkat 3, per, 3 pangkat negatif 4. Ini, bisa juga, diubah menjadi, seperti ini. Ini, 3, kali 3, ini, kalau dinaikkan, ini, menjadi positif. Langsung, kali, seperti ini, dulu, boleh. 3 pangkat 4, seperti ini, boleh. 3 pangkat 3, ditambah dengan 4, pangkatnya kita jumlahkan, sama dengan, 3 pangkat 7. Bisa juga, langsung, dari sini, 3 pangkat 3, dikurang negatif 4, sama dengan, juga, 3, tambah 4. Hasilnya, 3 pangkat 7, sama, anak-anak. Lanjut, ke soal C, anak-anak. 16, pangkat 4, per, 4 pangkat 5, dikali 32, pangkat 2, per, 8 pangkat 3. Sama dengan, kita jadikan, basisnya, 2, anak-anak. 16, itu, sama dengan, 2 pangkat 4. 2, pangkat 4. Selanjutnya, kita pangkatkan lagi, dengan 4. Dikali dengan, atau dibagi dulu, dibagi di sini. Dibagi dengan, 4 pangkat 5, itu, sama dengan, 2, pangkat 2. Ini, kita pangkatkan lagi, 5. Dikali dengan, 32, itu, sama dengan, 2, pangkat 5, anak-anak. 2, pangkat 5. Kita pangkatkan lagi, 2. Per, 8, itu, 2, pangkat 3. 2, pangkat 3. Kita pangkatkan lagi, 3. Sama dengan, ini, 2, pangkat, 4 x 4, 16. Ini, per, ini, 2 x 5, 10, berarti, 2 pangkat 10. Dikalikan dengan, 2, ini, 5 x 2, 5 x 2, 10. Ini, per, 2, pangkat, 3 x 3, 9. Ini, sama dengan, 2, pangkat, 16, dikurang 10. Dikali dengan, 2, pangkat, 10, dikurang 9. Ini, sama dengan, 2, pangkat, 6. Dikali dengan, 10, dikurang 9, 2, pangkat, 1. Itu, sama dengan, 2, anak-anak. Ini, sama dengan, 2, pangkat, 6. Ditambah dengan, 1. Ini 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 itu sendiri anak Sama dengan 2 pangkat 7 Lanjut ke soal D 25 pangkat 3 dikali 125 pangkat 2 Per 5 pangkat 2 dikali 625 pangkat 2 Kita jadikan basisnya 5 anak 25 ini sama dengan 5 pangkat 2 5 kuadrat Dipangkatkan lagi 3 Dikali dengan 125 itu 5 pangkat 3 5 pangkat 3 Selanjutnya dipangkatkan lagi 2 Per 5 pangkat 2 Dikali dengan 625 itu 5 5 pangkat 3 125 kali 5 berarti pangkat 4 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi Ini 2 ini sama dengan 5 pangkat 2 kali 36 Dikalikan dengan 5 pangkat 3 kali 26 Ini per 5 pangkat 2 Dikali dengan 5 pangkat 4 kali 28 Ini sama dengan yang atas dulu seperti ini 5 pangkat 6 ditambah dengan 6 seperti ini Per yang bawah 5 pangkat 2 ditambah dengan 8 Sama dengan 5 pangkat 5 pangkat 2 Sama dengan 5 pangkat 12 Per 5 pangkat 10 Sama dengan 5 pangkat 12 dikurang 10 Sama dengan 5 pangkat 2 Soal nomor 3 Soal nomor 3 Tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat Soal A 1 per 625 Ini sama dengan 1 per 625 Ini sama dengan 5 pangkat 4 Ini sama dengan 5 pangkat negatif 4 Ini bilangan berpangkatnya Lanjut ke soal B 125 per 1000 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 Ini per 1000 Ini sama dengan 10 pangkat 3 Untuk berpangkatnya 5 pangkat 3 per 10 pangkat 3 Lanjut ke soal B Dalam kurung 8A Dikali dalam kurung 2A Per 1024 Ini agar mudahnya kita buka kurungnya saja Kita buka kurungnya menjadi 8 Dikali dengan A Selanjutnya dikali dengan 2 Selanjutnya dikali dengan A Seperti ini Per Di sini ini 1024 1024 Ibu sederhanakan dulu saja Biar mudah Ini 2 dibagi 2 1 1024 dibagi 2 512 512 8 dibagi 8 1 500 dibagi 8 itu Sama dengan 64 Tinggal A dikali A A kuadrat Per 64 Sama dengan A kuadrat Per 64 Itu sama dengan 2 pangkat 6 Ini sama dengan 2 pangkat 6 Ini secara cepatnya Kan lebih mudah Anak-anak Lanjut ke soal D 0,0000 0,0000343 0,0000343 Sama dengan Ini 343 Per Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 angka di belakang koma itu Per 100 juta Nolnya 8 Ini sama dengan 343 itu sama dengan 7 pangkat 3 Ini 100 juta Ini sama dengan 10 pangkat 8 Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih